Eh, jangan direkam, David. Kan mau ngomongin... Nah, kayak gini. Ada ya? Asik ya. Kapan bisa kayak gini? Gimana? Gak jadi gini. David itu. Sebenarnya. To be continue kali ya. Ini pada balik umroh kali ya. Eh, ini kan keberangkatan. Ini umroh? Iya. Rumahnya nih umroh ini. Wah. Iya. Mungkin harus di tengah mulut. Ternyata rambu. Waduh. Tengah malam. Ini harus di ambil ya? Iya. Waw. Belajar vlogging sama Wisnu. Jadi tujuan kali ini nge-vlog, ngapain ya, Nug? Tujuan lu biasanya nge-vlog ngapain? Biasanya, menceritakan apa yang gue lewati. Oh, ya lumayan ya buat kayak ngerekam, kita ngapain aja. Jurnal, jurnal pribadi. Ya, sekalian ngeliat lah. Mungkin lima tahun lagi ngeliat kayak gini. Bakal seru kali ya. Baru keluarga ya? Optimis ya, optimis ya. Optimis ya, optimis. Mungkin udah dikasih liat ke anak ya. Optimis banget, optimis banget. Anaknya udah ngerti lima tahun ya? Iya. Ya, jadi sekarang kita mau ke Barcelona. Sekarang udah lagi di Dubai. Tadi terbang tujuh jam pakai pesawat Emirates. Untungnya banyak tidur. Gue paling kebangun sejam doang. Biasa, man. Ya, bagus lah. Mungkin cuma buat makan. Yup, makan miah biasa lah. Makanan pesawat. Mungkin di Barcelona. Ke Barcelona ini bakal banyak main. Sekarang lagi cek bar. Belajar. Kita sampai di Dubai. Lamean. Pombongan. Abis ini mau ke pesawat berikutnya. Kita connectin flight. Pesawatnya masih 1,5 jam lagi kalau nggak salah. Yup. Nah, ini kita ngapain abis ini? Tarba. Kita nungguin, ngapain? Oh, entahlah. Kita nungguin apa sih kalian. Ya, jadi ini udah mau terbang ke Barcelona. Dan naiknya... Kayaknya pesawatnya kayak gitu nih. Sampai 2 tingkat. Airbus A380. Gede banget sih. Ini aja kursinya dapet yang row ke 7-7. 8 jam. Kita bakal terbang berapa lama? 8 jam 35 menit. Oke, 8,5 jam. Ini udah model Superbook. 40 menit penuh ya. Iya. Tapi ya HP-nya uput. Kalau di sini apa? Di sini ada Superchars. Pokoknya di pesawat kalau gabut banget. Kalau ngecasnya lama juga bete kan kalau misalnya cuma kayak gini. Terusnya Nintendo Switch. Terus juga ada Pols. 8 jam. Oke. Kalau udah 5 jam sejak terbang. Eh, baru 3 jam. Udah bosan. Mainan biasa Rp10.000 di pasar aja dimainin kayaknya. Bosan banget. Ya, sudah bosannya kayaknya. Di seprang juga kayaknya lagi bosan banget. Jadi kita baru sampai di Barcelona. Nah, kegiatan pertama yang dilakuin apa? Ambil kopan. Gak, cari internet. Cari migrasi. Bener juga deh. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah migrasi. Enak ya kalau nonton doang kayak, Wah, tiba-tiba nyampe gitu. Padahal soal-soal hampir seharian terbang. Lo tadi tidur? Tidur, tapi mata gue kering banget. Ya, kalau di atas pesawat memang pasti kering dulu ya. Merah mata gue sampai. Set lah, bagasih dulu. Ini kita gak bisa switch ke depan ya lensanya. Gak bisa. Pemain Milan yang udah diambil Barcelona siapa aja? Yang udah diambil Barcelona. Tuh, tokonya tuh. Yang terkenal itu. Gak ada kayaknya. Gak ada. Gak, kayak Coutinho. Ini kita yang mengambil. Oh iya. Ada dua arti loh. Siapa? Ada dua arti loh. Ronaldinho. Oh iya ya. Tapi pas udah. Terus. Walah iya. Abis Milan biasanya sukanya yang matang-matang. MWC-19. Ngambil barang dulu. Eh, ngambil barang. Ngambil base-nya dulu. Oper gue kecil ya? Ya, kalau sini aja. Oke. Kecil banget. Kecil banget. Tapi gak melambangkan hal lain. Di sini kita mau ngambil base dulu. Hai. Lumayan sepi ya? Jadi enak. Jadi kita tinggal ngambil buat yang udah regis. Di sana kayaknya. Oke. 13. Oke. Sip. Udah dapet. Apa yang namanya? Press badge-nya kali ya. Ini dari kertas gitu. Ini sponsornya banyak banget. Jadi selain dapetin badge yang. Oh ah. Jatuh. Bukan cuma HP. Jadi selain dapetin badge ini. Buat masuk ke MWC. Kita juga bakal dapetin. Kartu. Apa ya? Transport gratis gitu. Itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Jadi 4 hari di Spanyol bisa pake ini bebas. Mungkin di Barcelona doang. Tapi itu udah lumayan banget. Jadi gitu lah. What? Waaah. Jangan lupa, jangan lupa. Oke. Jadi ini rombongan dari OPPO. Ini barusan selesai ngambil badge MWC. Jadi di belakang itu ada boot-boot kayak gitu. Ini kayak gini. Badz-nya. Sebenarnya masih mulai hari Senin nanti sih. Sekarang masih hari Jumat. Tapi karena hari Sabtu sama Minggunya udah kerjaan. Jadi kita ngambil duluan. Jadi masih keliatan lumayan sepi. Yang ini rombongan Indonesia. Gak biasa. Ya. Nah ini lagi. Nah itu Wisnu. Ada kayak gitu lah. Oke. Kayaknya udah mau jalan lagi. Kalau pake iPhone. Nge-zoom banget ya. Tapi stabil. Jadi kita ke Barcelona mau ngapain? Kita mau datang ke acaranya yang udah balis. Di sana ngapain? Di sana nih. Kalau nggak salah ada 5G sama 10x gitu ya? 10x. Itu sih yang gue dukung. 10x. 10x. Ya harusnya videonya udah tayang sih pas video ini naik. Jadi. Jadi vlog lama soalnya. Soalnya video disini bakal lebih cepet naiknya. Gue kayaknya vlognya dulu aja kan. Oh. Jadi pas balik itu baru. Nah. Oke. Jadi selamat disini lo gak bakal aku. Belum tahu. Oke. Gitu dong. Kayak yang di depan. Berdua jalannya ke Camp Nou. Di Barcelona. Sejuk-sejuk gitu. Ngarep ya. Harusnya lo bisa sih. Sekarang kita lagi di kota Barcelona. Lagi mau cari makan siang Chinese food. Entah karena. Apa ya. Katanya sih karena. Lebih cocok sama lidah Indonesia aja kali. Soalnya kan. Duit micinnya lebih banyak. Waktu itu pas ke Spanyol memang. Yang ke Madrid itu. Makanannya memang agak hampar gitu. Jadi waktu itu harus. Minta pertolongan dari. Mas Irwan. Buat minta. Pop mie-nya. Sekarang udah bawa lima. Harusnya cukup lah. Suasananya lumayan mirip sama Madrid. Sepi. Terus. Gak. Bersih-bersih aja gitu. Walaupun enggak. Sebersih Singapura atau apa. Tapi. Buat standar orang Indonesia ini udah bersih banget. Langitnya juga. Setiap kali ke Spanyol pasti. Mikir kalau langitnya biru banget. Ini rombongannya. Ada bergelapan. Dan lagi jalan kaki sekitar 12 menit. Ski balet. Rupa bawa ini. Banyak penghalang aja ya. Iya. Kalau kurang. Kalau misalnya bawa pop mie oke. Tapi kalau belum buang cabai kurang. Gue aja buat terlebih. Gak masalah. Gak masalah. Seberapa greget. Jangan terbetul ya. 1, 1, 3, 2. Oh. Kiri. Oke. Kalau di Jakarta udah jam 11. Sini masih waduh terang. Bukan. Bukan. Bukan di kasurnya. Oh. Hah? Gimana gimana gimana? Gimana? Oh kayak bulat gitu. No. Hah? One bed. Oh. Double bed. Iya. Iya kalau di Malaysia single bed. Single bed gitu ya. Iya. Waduh. 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 Maaf ya. Masihnya David ya. Saya sekasur sama David nih. Udah malam tadi tidur 15 menitan. Ya. Kebangun karena alarm. Karena sekarang udah mau pergi ke suatu tempat mungkin di hotel apa kali ya. Naiknya bis Opo itu bareng-bareng rame-rame. Ya pakenya agak rapi juga karena ada acara dinner ya. Iya. Dinner yang fancy-fancy gitu ya. Kita mau dinner sama negara-negara lain. Wah. So semoga enak sih. Iya semoga enak deh. Makanannya. Iya. Ini kita harus keluar dikasih dulu. Harus keluar dikasih dulu. Dracing makanannya. Iya. Karena cantik ya. Ini kita harus keluar dikasih dulu. Gua ngetes. Dia ini nge-vlog colongan putih segini ya. Yang gini gak modal ya. Gua ngetes skill table manner dulu. Ini gelas air putih jelas. Ini gelas champagne. Ini anggur. Ini apa? Lilin. Juice. Lilin. Lilin. Lilin mah kecil. Ini anggur jangan. Ini juice ya? Gua gak tau. Gak tau ya? Ini gak tau ini ngapa. Ini asli wine. Iya. Ini komen udah pada nulis semua. Iya. Air. Itu minuman lain. Ini komen apa? Coba tulisannya. Iya. Salah. Lila bang. Gelas doang. Repot amat. Pan-pannya bisa. Bisi bandrik bisa. Iya. Iya. Keju dari susu kambing pake walnut. Gak tau apa nih. Kacang semua. Kroket ikan ya? Kroket. Dia bilang kroket. Oke. Coba ya. Kenapa warnanya hitam? Kok dia udah makan duluan gak? Di review dulu. Dia berwarna hitam. Enak. Gua tahan komen gue dulu. Gak jadi makan. Gak jadi makan. Tahan komen. Gua tahan komen gue dulu dulu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Awalnya aneh. Tapi lama-lama ya oke lah asin gitu. Asin banget ya. Gak asin. Tapi lama-lama ikan dikit. Baunya asin banget. Dalamnya kayak dodo. Tapi gak alon. Nah harus cari minum ini. Ini bang. Jadi sekarang udah hari kedua. Ini jam setengah sepuluh pagi. Tapi karena sekarang musim dingin. Jadi mataharinya belum terlalu tinggi-tinggi banget. Tadi sunrasenya aja baru jam setengah delapan. Kok abis itu baru breakfast. Ada sedikit masalah soal registrasi hotel. Si Wisnu. Jadi seharusnya sekamar bukan berdua. Tapi harusnya sendirian aja. Jadi nanti malem mungkin udah sendiri-sendiri. Ini belakang juga lagi pada bikin video. Sebagai YouTuber. Gak mau rugi ya. Pokoknya kalau ada jalan-jalan pasti bikin video. Jadi termasuk video ini. Oke. Jadi di sini. Di belakang sana udah ada. Cam Niu paling tinggal 50 sampai 100 meter dong. Lain banget boy. Rame banget. Nih, nih, nih. Beda semua nih loh. Waduh. Ayo lah manutin. Jadi 100 meter di sana. Ada Cam Niu. Markasnya Barcelona. Walaupun ya gak dukung-dukung Barcelona banget. Tapi sebagai penggemar bola pasti pengen banget lah ke sana. Oke. Disini sepi banget. Jalannya sekitarnya kayak. Oke. Jadi mungkin vlognya sampai disini aja. Mungkin beberapa menit lagi. Gak jadi bikin soal jalan-jalan di Barcelona atau Sevilla atau... Eh, Valencia ya. Valencia atau Madrid. Karena semuanya gak kerasa gak penting lagi. Mungkin foto-foto dikit aja soalnya. Tadi baru saja ada musibah yang... Kenanya Mas Moldi dari Sobat HP. Jadi mungkin yang udah sering ke Eropa atau yang udah kayak tau Eropa itu gak terlalu heran. Tapi pengen ingetin aja. Ya Mas Moldi ke Jambretan. Bukan ke Copretan lagi. Tapi di Jambret. Jadi ini kebetulan mungkin Jambretnya kayak panik gitu ya. Jadi dia ninggalin tasnya. Jadi tadi tuh kami live vlogging. Cuplikannya ada. Tadi udah diliat live vlogging. Tiba-tiba Mas Moldi sama Wisnu. Kayak ada orang asing itu ngomong. Eh ada... Tai burung. Tai burung tuh. Soalnya memang banyak pohon di sekitarnya kan. Nah jadi disini ada bekasnya. Jadi modusnya itu mereka semprotin tai burung padahal... Bukan tai burung. Bukan tai burung. Disini... Saya suka terlalu. Ada... Ini kontainernya. Pake head and shoulders. Di dalam sini ada kayak... Bumbu kacang. Mungkin ini kayak kacang pecel gitu lah ya. Ini disini nih. Kalau diliat sekilas memang kayak tai burung. Kalau kita nggak mikir gitu. Padahal kalau dipikirin... Kayaknya... Ya ini bau kacang banget sih. Ini kuat banget boi. Ya. Itu baunya dibuat kuat banget. Jadi mungkin itu disemprotin ke bagian punggung Mas Moldi atau Wisnu. Terus dia bilang... Mau dilapin nggak? Ini ada tisunya. Ini entah kenapa ada kondom. Nggak tahu loh. Jadi ini air bukan. Disini ada tisu-tisu gitu. Jadi dia tawarin buat ngelap. Ke punggung Mas Moldi sama Wisnu. Jadi mereka ke kursi. Terus Mas Moldi kayak mau lepasin tas. Biar punggungnya lebih... Gampang dilap. Dan abis itu pas Mas Moldi udah mau ngelapasin tasnya sedikit. Langsung ditarik oleh jump rate-nya. Jadi mereka ada bertiga. Yang satu udah siap di mobil. Yang satu yang narik. Dan satu yang mungkin temennya itu buat jaga-jaga. Kalau misalnya kekejar atau gimana. Buat ngelindungin temennya juga. Memang pas kemarin briefing. Dan dimanapun di guide ke Laokaya. Kita mau jalan-jalan ke Eropa. Mau Spanyol. Mau Perancis. Mau Swiss. Pokoknya semuanya sama aja. Eropa memang selalu dihimbau buat hati-hati. Jadi... Ini mungkin jadi pengingat juga. Jangan terlalu terlena sama suasananya yang kayak... Tenang. Terus kayak rapi. Kayak... Wah aman ya Eropa. Indonesia kayak Jakarta gitu lebih keras. Ternyata enggak. Ternyata semuanya sama aja. Yang namanya orang yang namanya ada kesempatan. Pasti disikat aja sih. Jadi Mas Moldi hilangnya paspor, iPhone XR, KTP, dompet, duit. Enggak. Tapi kayak enggak terlalu masalah lagi apa yang hilang. Yang pasti sekarang enggak bakal bisa balik lagi. Sekarang Mas Moldi lagi ngurusin buat... Ngurus ke KBRI nanti ke Madrid. Buat ada surat hilang paspor gitu. Jadi minimal dia bisa balik dulu. Jadi sorry. Saya enggak ada mood sama sekali lagi buat bikin vlog. Selain kayak... Semangatnya hilang dan... Agak bahaya juga sih kayak keluarin iPhone. Kayak ini semuanya direkam pake iPhone. Jadi demi keamanan. Jadi pasti ngerti lah ya. Daripada ada apa-apa terus pusing dan... Enggak jadi apa-apa juga. Jadi buat yang mau jalan-jalan. Ataupun di Jakarta sekarang. Ataupun di mana aja. Saya tetap waspada aja sih. Waspada aja. Sekarang saya juga enggak bakal bikin apa-apa. Kecuali konten buat di dalam ruangannya. Konten buat MWC gitu lah. Jadi thank you buat yang udah nonton. Enggak usah like, enggak usah dislike. Terus Radek kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus Radek. Terus Radek. Terus Radek. Terus Radek. Terima kasih.